Bapak Arvan dan Ibu Lilis, kenal dengan Sudirman? Kenal Pak. Ada hubungan keluarga? Nggak ada ya? Hubungan pekerjaan nggak ada ya? Lilis. Lilis, adik. Ibu, bersedia? Bersumpah? Bersumpah. Sebelumnya kita tanyakan tanggapan termohon terhadap tiga orang saksi ini. Bagaimana? Nggak keberatan? Kita ambil sumpah terlebih dahulu ya. Silahkan berdiri tiga-tiganya Pak. Untuk Pak Ritono, tadi Bapak diambil sumpah sebagai penemu nofum. Sekarang Bapak sebagai saksi. Ini sekali lagi sebagai saksi kan? Ritono. Oke. Ikuti lafaz atau ucapan sumpahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya. Bahwa saya. Sebagai saksi dalam perkara ini. Sebagai saksi dalam perkara ini. Akan memberikan. Akan memberikan. Keterangan yang benar. Keterangan yang benar. Dan tidak lain. Dan tidak lain. Daripada yang sebenarnya. Daripada yang sebenarnya. Silahkan duduk Bapak dan Ibu. Diperiksanya sekaligus atau satu-satu. Termohon. Pemohon. Jangan keberatan. Oke. Silahkan untuk diajukan pertanyaan terlebih dahulu Pak. Baik sebelum kita periksa atau memberikan pertanyaan kepada para saksi. Kita akan bacakan dulu pernyataan para saksi ya. Supaya nanti kita akan bertanyanya sekitar apa yang dinyatakan. Ijin yang mulia. Yang mulia. Kami akan bacakan surat pernyataan dari saudara saksi Ritono. Dan telah kami ajukan sebagai nofub. Surat pernyataan. Yang bertanda tangan di bawah ini nama Ritono. Tempat tanggal lahir sampai pekerjaan dan dianggap dibacakan. Dengan ini menyatakan dan menerangkan sebagai berikut. Satu. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2016. Saya main ke rumah pacar saya. Yang sekarang ini jadi istri saya. Yaitu Deviana Supriyatin. Putri dari Bapak Supendi. Yang beralamat di Gang Karya Bakti 2, RT 002, RW 10, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cerbon. Kurang lebih sekitar jam 19.30. Dua. Bahwa sesuai dengan kesepakatan dengan pacar saya tersebut. Sejak awal kami berkenalan, saya diperbolehkan berkunjung sampai dengan paling lambat sekitar pukul 21.30. Bahwa pada saat malam minggu tanggal 27 Agustus 2016. Pada saat saya keluar dari rumah pacar saya sekitar jam 21.30. Saya melihat Sudirman ada di depan atau teras rumah pacar saya. Yang sekarang jadi istri saya. Bersama adiknya Lilis Suryani yang mana keduanya sedang main HP. Bahwa sebagaimana kebiasaan-kebiasaan sebelumnya. Saat saya mau pulang, saya mengajak Sudirman untuk tidur di rumah saya. Kebetulan malam itu Sudirman tidak mau ikut tidur di rumah saya. Jadi akhirnya saya pulang sendirian. Perlu saya jelaskan bahwa saya merasa yakin ajakan saya kepada Sudirman untuk menginap di rumah saya. Sebagaimana diterangkan di atas benar-benar pada hari Sabtu malam tanggal 27 Agustus 2016. Dikarenakan bahwa saya benar-benar terkejut atas berita penangkapan Sudirman pada hari Rabu tanggal 31.2016 atas tuduhan turus serta dalam peristiwa pembunuhan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 malam. Demikian surat pernyataan dan keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya. Dan seterusnya dianggap dibacakan. Kabupaten Cerbon 01 Oktober 2024 yang menyatakan Ritono saksi-saksi Sintia Mauliani Nabila, Bili Yugata Halimawan. Telah dilegalisasi oleh Dr. Sulihin dengan nomor 5.306-10 Romawi-2024. Demikian yang mulia. Baik yang mulia, kami akan bertanya langsung kepada para saksi, karena saksi ini adalah saksi alibi yang kami hadirkan, yang pada malam kejadian tanggal 27 Agustus 2016, pemohon atas nama Sudirman pada malam itu berada bersama dengan Lilis ya, yang adiknya. Betul ya? Betul. Lilis bisa jelaskan terlebih dahulu. Coba, jam berapa dan apa yang dilakukan oleh Lilis bersama dengan Sudirman pada sore hari itu sampai malamnya? Habis maghrib, saya sama Sudirman di depan. Habis sholat maghrib itu, terus azan isa, saya pulang sama Sudirman, sholat dulu, baru. Kedepan lagi, main HP. Main HP di depan rumahnya Sarvan. Terus jam sekitar setengah jam 10 kurang lebih pulang ke rumah. Oh, jadi dari jam berapa main HP? Pulang ke rumah sampai jam 10 kurang lebih. Jam 10 kurang ya? Jam 10 kurang. Iya. Oke. Jadi di sana Lilis lihat selain ketemu Arvan, siapa lagi yang melihat? Mas Tono. Mas Tono. Dari situ ada lagi yang diketemuin? Kalau yang di rumahnya Mas Tono cuma ini aja. Itu aja. Ada telepon siapa di situ atau ada terima telepon nggak? Ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi dapat dipastikan pada tanggal 27 Agustus 2016, Sudirman bersama dengan Lilis sampai jam 22 kurang ya? Jam 10 malam kurang ya? Betul. Oke. Melihat siapa? Arvan sama? Mas Tono. Mas Tono ya? Oke. Sekarang kita mau tanya ke Arvan ya. Ya, ke Arvan. Kamu malam itu dari mana dan apa yang dilakukan sore itu? Jadi saya ingat saya itu setelah maghrib saya main Pak ke teman Pak yang ada di Ahli Dayah. Kurang lebih sampai jam 9. Kenapa saya ingat karena orang tua saya itu selalu bilang Pak kalau jam 9 itu pulang. Nah jam 9 pulang. Nah pas pulang itu saya melihat Sudirman di depan rumah. Jadi rumah saya itu sebelahan Pak sama rumah Sudirman. Mas Sudirman. Jadi Sudirman itu lagi duduk di atas bekas tembok tuh Pak sama Mbak Lilis. Terus saya masuk. Diman itu nyapa. Pan, Yeman. Saya masuk. Jadi kamu melihat ya Sudirman dengan Lilis malam itu? Betul Pak. Sekitar jam 9-an ya? Ya jam 9-an. Jam 9-an kamu lihat ya? Ya. Terus kamu sempat ngobrol nggak? Atau bertanya bersapa dengan Lilis dan Sudirman malam itu? Paling Sudirman aja Paknya Pak. Kayak pan, Yeman saya terus masuk. Enggak ada bicara? Enggak ada. Enggak ada ya? Enggak ada. Sesudah kamu masuk di rumah kegiatan kamu apa lagi? Keluar lagi atau? Saya ingat saya langsung tidur masuk kamar. Langsung tidur ya? Iya. Jam 9-an ya? Jam 9-an. Oke. Sekarang ke Ritono ya. Apa yang kamu lakukan malam kejadian itu Ritono? Di tanggal 27 Agustus 2016 itu? Ya kalau saya dari rumah itu nyampe situ tuh setengah 8. Setengah 8? Setengah 8. Udah ada Sudirman belum setengah 8? Belum ada. Belum ada ya? Pas pulangnya itu setengah 10 saya baru lihat. Kamu lihat? Lihat. Lihatnya lagi ngapain dia? Lagi main HP sama Lilis di depan rumah pacar. Oh di situ ya? Terus berbicara dengan Sudirman? Berbicara. Apa bicaranya? Ajakan untuk tidur di rumah saya Pak. Memang biasa? Sudirman tidur di rumah? Sudah berapa kali? Ya kalau ditung sih dari 3 bulan 4 bulanan tuh Pak. Saya kan dikasih suruh nungguin rumah yang satu lagi sama mertua tuh. Nah nanti kalau pas saya pulang disuruh nginep di situ. Nungguin. Nah kebetulan Sudirman itu sering saya ajak untuk tidur di rumah yang satunya itu. Oh biasanya ikut ya Sudirman? Biasanya ikut. Cuman malam itu gak ikut. Alasannya tidak ikut kenapa? Enggak bilang apa-apa cuman saya gak ikut aja om gitu. Gak ada ngomong apa kenapa dia tidak ikut? Gak ada. Cuman gak ikut aja. Nah sesudah dia gak mau terus kamu pulang? Pulang sendiri. Kamu pulang sendiri? Pulang sendiri. Oh kamu melihatnya dia sama? Sama Lily saya main HP. Sama Lily saya main HP? Betul. Terus apa namanya di perjalanan itu kamu ketemu siapa? Atau dengan ada tetangga lain yang kamu lihat? Enggak ada Pak. Enggak ada? Iya. Kenapa kamu bisa yakin bahwa itu jam 21.30an? Karena saya lihat HP juga lihat jam juga Pak. Udah jam setengah 10.00 terus Harpan juga kan. Sebelum saya itu kan udah pulang kan. Berarti udah malam ini. Jadi saya ingat udah bentar lagi setengah 10.00. Makasih lihat jam setengah 10.00 saya pulang. Saya izin. Kamu ketemu Arvan gak? Ketemu jam 9.00an lah. Masuk ke rumah ketemu. Oh masuk ke rumah? Iya. Oh jadi calon istri kamu sekarang itu Adi Ipar? Oh ini Adi Jumar? Jadi Arvan pulang kamu lihat ya? Kamu lihat. Ngobrol? Enggak cuman ya Pak gitu aja. Oh jadi rumahnya Sudirman itu sebelahan ya? Sebelahan. Sebelahan? Iya. Jadi kalau mereka nongkrong disitu dari dalam juga terlihat? Kalau dari dalam itu... Kalau misalkan ordengnya dibuka kita bisa cuman itu kayaknya ditutup Pak. Ordengnya. Jadi rumah itu letter L gini. Kita ada disininya. Kamu karena lagi asik pacaran konsentrasi sama pacar kamu mungkin ya? Iya. Kalau ordeng dibuka kelihatan. Tapi kalau waktu itu tutup. Oke. Itu aja mungkin Pak Yan mau tawakan. Oke. Saudara saksi Ritono. Iya Pak. Di dalam poin lima surat pernyataan Anda menyatakan bahwa Anda yakin tanggal 27 Agustus itulah saat Anda mengajak Sudirman. Betul. Karena Anda mendengar ada berita penangkapan Sudirman pada tanggal 31. Itu bisa ceritakan maksudnya apa ini? Dari yang mana dulu Pak? Yang tanggal 31. Tanggal 31. Kenapa Anda yakin bahwa ketemu ngajak Sudirman itu malam minggunya tanggal 27? Ya karena minggu depannya nggak ketemu lagi. Saya laporan dari keluarga ini tuh. Pas minggu depannya saya main Sudirman ketangkap bilangnya gitu. Nah terus apa yang Anda pikirin? Ya kaget aja Pak. Kan waktu itu kan saya ajakin saya bilang. Ya nggak tahu aja itu juga. Kira itu penangkapan biasa. Nggak tahunya kasus besar gitu. Itu aja sih. Itu aja? Iya. Oke. Kemudian ke Arpan. Arpan pada saat jam 21. Itu ketiganya saya pikir mohon maaf. Apakah yang dimaksud dengan Sudirman itu ada di ruangan ini? Ada Pak. Ada yang mana? Iya pendiri. Ini apakah ini benar Sudirman? Saya takutnya kita salah orang. Betul Pak. Ini Sudirman. Lilis? Ini Sudirman? Ini kakak kamu ya? Oke. Terima kasih ya. Jadi terkonfirmasi yang mulia bahwa Sudirman yang dimaksud di dalam pernyataan ini adalah pemohon. Kemudian saya ingin ke Lilis. Lilis waktu itu kamu ingat lagi main HP, main HP apa? Main apa di HP? Main game? Lu main Facebook aja. Main Facebook? Kalau kamu intip nggak Sudirman main apa? Facebook juga? SMS-nya Pak. SMS. Oke. Terima kasih. Cukup dari saya yang mulia. Saya mau tanya ya ke Arvan sama Ritono. Ya. Sehari-hariannya Sudirman menurut kalian bagaimana sih? Kan tetanggaan ya? Ya Arvan dulu coba. Bagaimana pergaulannya Sudirman? Sudirman itu ya sama saya sih Pak. Jadi sejak kecil Sudirman itu kan pernah sekelas juga sama saya. Kamu berapa tahun kenal Sudirman? Ya udah lama Pak. Semenjak sekelas itu. Kelas 5. 5 SD? 5 SD. Sekelas sama Sudirman. Nah dari situ tuh Sudirman itu udah mulai nyampar. Kayak misalkan main bareng. Itu next speed apa itu Pak? Kalau nggak salah ke Pongpongan. Olit namanya. Teman Sudirman. Terus ke kakaknya. Terus sore kalau sore main bola bareng sama Dima. Oke. Kamu pernah lihat nggak Sudirman minum-minuman keras? Nggak Pak. Nggak pernah. Rajin dia sholat Sudirman? Ya setahu saya rajin. Rajin dia sholat? Ya. Saya tahunya Pak kalau misalkan maghrib Pak. Kalau maghrib tuh Dima tuh berangkat. Terus isat. Kalau kamu lihat Sudirman sehari-harinya suka main motor? Nggak Pak. Waktu saya ingat saya sih sepeda Pak itu tuh baru bisa. Baru bisa naik motor. Baru bisa naik motor. Tanggal bulan Agustus 2016 itu baru bisa naik motor? Baru bisa itu jumlah baru belanja. Berarti dia bukan anggota klub motor ya? Ya bukan. Saudara tahu nggak dia anggota klub motor? Nggak tahu. Nggak tahu? Nggak tahu. Jadi baru bisa naik motor? Punya motor ya? Baru bisa naik motor. Punya motornya? Punya orang tuanya setahu saya Pak. Punya orang tuanya? Iya. Motor apa itu? Motor bit putih. Orang putih. Orang putih. Orang putih. Iya orang putih. Saudara Arvan tahu dia udah punya SIM atau apa saat itu? Setahu saya sih belum. 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 Saat itu saudara Anwar tahu bahwa itu baru ya? Baru bisa naik motor. Baru bisa naik motor ya. Terus pernah saudara lihat dia nabrak? Atau motornya kecelakaan atau nabrak ketika belajar motor itu pernah? Nggak tahu sih Pak. Kalau apa nggak tahu. Nggak pernah? Waktu dia belajar motor? Nggak tahu apa nggak tahu. Saudara tahu dia baru belajar motor saat itu dari mana? Taunya kan naik sepeda Pak bareng sama saya. Ya saya dibonceng sama saya. Kamu udah bisa naik motor saat itu? Waktu kelas 2. Udah. Udah. Udah? Udah. Oh. Jadi kalau Sudirman motornya di stand kayak begitu bisa nggak kira-kira mudah? Nggak bisa. Setahu saya sih nggak bisa. Atau kebut-kebutan dia? Nggak. Yang naik motor saya kadang ini Pak remnya kadang suka dipegang. Oh. Iya. Mungkin kalau sambil didorong mungkin bisa kali ya kencang ya? Bisa. Bisa. Enggak kami mau konfirmasi karena kan dalam dakwaannya didakwa bahwa Sudirman itu anggota klub motor ya. Gitu loh. Mungkin nggak menurut saudara? Saya pasti nggak mungkin. Ada persaingan sehingga dia mau membunuh orang? Enggak. Karena Sudirman itu orangnya pendiem Pak. Ini otak pelaku loh karena dia ini dapat SMS dari Dhani katanya lalu menyebarkan ke Saka Tatal. Merencanakan untuk membunuh loh. Ya? Iya. Nggak mungkin? Nggak mungkin Pak. Hah? Nggak mungkin. Rajin dia sholat ya? Rajin setahu saya. Kalau minum mabuk-mabukan nggak pernah dia lihat ya? Nggak, nggak pernah. Kalau minum air putih sering lihat mungkin ya? Kemudian bagaimana dia sehari-hari? Tukang berantem atau apa? Ya lebih banyak diem sih Pak. Kalau ngobrol pun seperlunya Pak. Kayak cuma ngajak main. Main juga jarang ngobrol sih Pak. Jarang ngobrol sih. Jarang ngobrol ya? Jarang ngobrol. Terus kesan teman-temannya sama Sudirman apakah, mohon maaf ya, karena kemarin-kemarin waktu kami belum menerima kuasanya kan kami baru terima kuasanya kurang lebih satu bulan lalu ya? Iya. Nah kami baru ketemu pribadi baru empat atau lima kali ketemu dengan Sudirman. Kami datang ke LAPAS sebelum itu kan kami hanya mendengar. Katanya Sudirman itu keterbelakangan, terus punya kelainan, apa namanya, secara mental. Betul nggak sih menurut kamu? Tahu setahu. Apanya Pak? Enggak sih Pak. Enggak ya? Enggak seperti itu. Terus apa yang kesan kamu terhadap Sudirman apa? Kesannya ya apa ya? Enggak seperti itu sih Pak. Normal dia pengen punya pacar nggak? Sudirman punya pacar nggak? Kalau setahu Arpan sih punya. Oh punya ya? Oh jadi normal dia ya? Punya. Sudirman punya pacar ya? Punya. Normal dong berarti ya? Kalau dibilang bahwa dia kelainan mental berarti enggak ya? Enggak. Pacarnya satu atau dua yang kamu tahu? Lebih dari satu? Ya mungkin. Tapi setahu Arpan punya. Punya ya? Sudirman punya. Ya Ritono. Ya. Kan sering kamu nginep sama Sudirman ya? Tiap malam minggu aja Pak. Tiap malam minggu. Ya. Kesan bergaul kamu sama Sudirman bagaimana? Ya kalau nggak saya ajakin ngomong ya diem Pak. Atau lagi sama pacarnya dia juga nggak? Enggak. Pernah lihat pacarnya nggak? Enggak. Soalnya saya disitu cuma sembuh sekali. Oh enggak saya kembali dulu sebentar Arpan. Arpan pernah lihat pacarnya Sudirman? Di bawah belum pernah. Tapi kalau untuk kayak itu pernah sih. Apa namanya? Kayak ya foto kayak menunjukkan. Pernah lihat fotonya? Pernah. Fotonya doang? Iya. Tadi dia sebutin ada yang mirip katanya di sini. Ya kembali ke Ritono ya. Ritono. Kesan kamu bergaul dengan Sudirman. Apa tanggapan kamu dengan pribadinya Sudirman? Ya kalau saya sih Pak Sudirman itu orangnya baik pendiem. Nggak pernah ikut-ikutan kayak gitu. Dia istilahnya paling di rumah. Keluar juga paling main ke tempat rumahnya Arpan. Paling kamu sholat itu aja nggak pernah jauh-jauh sih main itu Pak. Sholat rajin dia ya? Sholat rajin Alhamdulillah. Selama nginep di kamu pernah ngajak minum kamu? Belum pernah Pak. Paling ngopi aja. Paling ngopi? Nggak pernah lihat dia minuman keras? Belum pernah Pak. Ya minum-minuman apa? Nggak ada. Beralkohol nggak pernah ya? Nggak pernah. Belum pernah ya? Belum pernah Pak. Ngajak beli ciu gitu? Nggak pernah Pak. Sudirman ada tatonya nggak sih? Nggak ada Pak. Nggak ada? Nggak ada. Kamu tahu Sudirman bisa naik motor apa nggak sepengetahuan kamu saat itu? Kalau waktu saya ingat saya sih belum pernah lihat Pak. Cuma soalnya kalau kesitu tuh seringnya kalau nggak saya boceng saya jalan kaki. Soalnya dekat sih paling kurang lebih 150 meteran dari rumah Arpan. Jadi kamu nggak pernah lihat Sudirman naik motor? Nggak pernah. Jadi kalau dia anggota klub motor gimana? Kira-kira dia katanya terbukti? Kayaknya nggak mungkin Pak. Nggak mungkin? Nggak mungkin. Pasti nggak mungkin ya? Nggak mungkin Pak. Terus teman-teman yang Sudirman kamu pernah terkenal nggak? Kalau itu nggak. Nggak pernah kamu? Soalnya saya situ kan cuma pendatang Pak. Cuma tiap malam minggu aja pas main aja ke rumah pacar. Oke ke Lilis. Lilis ya. Kamu pasti kenal ya dengan kakak kamu ya. Pernah nggak dia berkelahi cari gara-gara dengan tetangga, tukang bikin onar, ribut pernah nggak? Nggak pernah Pak sama sekali. Nggak pernah? Ya dia pendiam Pak. Pendiam? Iya sekolah aja dia tuh males tuh Pak. Soalnya suka dibully. Kenapa dibully-nya? Pendiam sih soalnya di ECI terus tuh Pak. Katanya dia tamat SD umur 17 tahun betul itu? Betul. Kenapa menurut Saudara Lilis? Karena males. Karena males. Bukan karena bodoh. Bodoh juga. Mohon maaf ya. Bukan. Karena diisukan kan bahwa ada sampai mengatakan Sudirman itu idiot. Waktu saya pertama ketemu Sudirman satu bulan lalu setelah terima kuasa kami datang ke Lapas di Banci, Bandung. Selalu saya ngobrol sama Sudirman. Dan saya kaget. Eh kok nggak seperti yang digambarkan. Saya bilang ini sehat, ini anak semua. Memang ini ya saya pikir. Jadi menurut kamu gimana? Menurut saya Sudirman itu baik Pak. Terus polos, lubu. Kalau main juga sama Lilis aja tuh Pak. Oh main sama Lilis. Temen deketnya yang kamu tahu siapa? Olin. Olin? Iya. Pacarnya? Temen. Temen Olin. Temen ya? Temennya Sudirman. Oh kalau pacarnya dia kamu tahu nggak? Kurang tahu Pak. Nggak tahu? Nggak tahu. Tapi kamu tahu dia punya pacar? Nggak tahu sih Pak. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Kamu pernah lihat dia minum? Nggak pernah Pak. Ngerokok aja nggak pernah Pak waktu itu. Ngerokok juga nggak pernah? Nggak pernah sama sekali. Terus dia sering bawa motor? Waktu itu pernah jemput Lilis. Itu juga pelan banget Pak next motornya. Jadi ya masih belajar soalnya Pak. Oh masih belajar ya? Iya. Pernah dibonceng ya? Iya terus Lilisnya tuh gemes kan. Soalnya pelan banget tuh Pak. Jadi Lilis yang nyetir gitu. Oh. Jadi kalau ada bilang dia geng motor yang beringas gimana menurut Lilis? Dia takut kayaknya Pak. Mungkin nggak? Nggak. Dia bawa motor kenceng, dia masuk ke klub motor katanya. Nggak mungkin. Nggak mungkin? Nggak mungkin Pak. Cukup mulia yang dari saya. Tidak kembali. Tidak kembali. Tidak kembali. Tidak kembali. Silahkan. Mengatakan tadi bareng ya sama Sudirman. Setelah itu pulang kan? Pulang. Nah itu kan bareng sama Lilis ya? Iya betul. Pulang ke rumah. Sampai jam berapa itu Lilis bareng terus di malam minggu itu? Di rumah aja Sudirman. Jadi seharian. Iya seharian. Iya artinya tidur, langsung tidur di rumah. Besoknya beraktifitas lagi bareng sama Lilis. Berarti di malam minggu itu dari Arvan ke rumah tidur. Dan Lilis tahu ya? Tidak kemana-mana lagi ya? Tidak kemana-mana. Baik. Cukup. Cukup ya? Yang mulih. Baik. Dari termohon. Ya silahkan Pak. Terima kasih Pak Jelis Satim. Saya menanyakan kepada saksi Ritono ya. Iya. Saksi Ritono mengenal Sudirman sejak kapan? Apakah sejak SD, SMP, SMA? Enggak. Cuman waktu saya pacaran aja sama istri. Oh jadi pada saat pacaran saja. Pacaran saja. Pada saat SD, SMA, SMP, SMA belum kenal ya? Tidak. Paling Arvan. Baik. Tadi saudara saksi menanyakan, menyampaikan bahwa setiap malam minggu ya? Ya hampir setiap malam minggu. Setiap malam minggu bersama dengan Sudirman. Nginap ya? Ya. Nah apakah setiap bulannya, setiap minggu Sudirman nginap di tempat saudara atau saudara nginap di tempatnya Sudirman? Ya kalau setiap malam minggu kan kadang saya kan ada halangannya Pak. Kadang pernah. Ya sekali enggak ke situ. Sakit atau apa kan pernah. Kalau kita lagi fit, kalau main di situ ya tapi saya ajak. Baik. Kemudian pada saat tadi kan nongkrong ya. Nongkrong minum kopi ya biasa ya. Iya kalau di rumah. Kemudian saya tanyakan lagi. Apakah pada saat itu pernahkah terlintas dari Sudirman menyampaikan kepada saudara? Misalnya contoh saya sedang sakit hati nih sama seseorang atau seperti apa. Pernah enggak terucap dari Sudirman menyampaikan kepada saudara saksi? Enggak pernah Pak. Oh tidak pernah ya? Iya cuman banyak diem aja kalau enggak ada jak ngobrol diem. Apakah pernah curhat juga tidak pernah? Tidak. Terkait pacarnya. Tadi kan pacarnya ada lebih dari. Yang ini ya. Oh yang ini. Oh iya. Oh tidak pernah Sudirman curhat terkait apapun masalah pribadinya. Tidak pernah ya. Banyak kan diemnya Pak. Banyak diemnya. Baik. Apakah Sudirman pada saat tanggal 27 Agustus tadi ya saudara Sudirman masih berada di rumah saudara? Sampai setengah sepuluh saya. Sampai setengah sepuluh. Kurang lebih. Setelah setengah sepuluh Sudirman kemana? Apakah? Enggak saya tanya ke Ritono. Ya. Apakah pada saat selewat tadi setengah sepuluh kan? Nah jam sepuluh dia kemana? Sudirman apakah masih berada di rumahnya Ritono atau sudah di mana menurut saksi? Kurang tahu Pak. Saya kan sudah pulang. Oh sudah pulang. Iya setengah sepuluh saya pulang. Siap siap siap. Jadi lah. Tadi kan saudara saksi mengatakan bahwa rumah Sudirman berdekatan dengan saksi ya. Benar? Ya. Jaraknya begitu dekat, berdekatan, bersampingan atau? Ke rumah ini pacar Pak. Oh rumah pacar. Pacar. Kemudian. Nah pada saat itu apakah? Tadi kan mengatakan bahwa Sudirman baru pertama kali bawa motor Pak. Seperti itu ya. Saudara saksi katakan tadi ya. Baru pertama Sudirman bisa bawa motor atau? Kalau yang ini sih tahu persis ini Pak. Kalau di saya itu cuma ikut aja jalan kaki. Terima kasih. Saya tanya ke Lilis ya. Lilis dengan Arvan ini kan tadi saya mendengar bahwa Arvan ini adik iparnya Sudirman ya. Bukan ini Ritono. Oh Ritono bukan Ritono. Nah kemudian si Lilis kenal Sudirman ini apakah pada tanggal 27 Agustus itu Sudirman berada di tempat? Di rumah. Di rumah. Di rumah. Iya di rumah. Di rumah. Nah apakah Lilis melihat juga ada sebuah motor Honda Beat di situ terpakir atau sudah enggak ada? Honda Beat motor siapa yang masuk? Motornya Sudirman. Di rumah. Oh ada di rumah ya? Tidak kemana-mana pada saat itu ya? Iya. Cukup untuk dari saya maju siapa. Baik sedikit saja yang mulia. Untuk saksi Ritono. Iya. Tadi saksi Ritono menyatakan melihat Sudirman ya. Kalau bisa jelaskan kalau masih ingat Sudirman itu pada saat itu mengenakan pakaian apa ya pada saat 27 Agustus 2019? Kalau masalah pakaian Pak jangankan 8 tahun 3 hari juga enggak ingat Pak. Berarti tidak ingat ya? Baik. Enggak apa-apa tidak ingat ya berarti ya. Lalu? Tadi saudara saksi itu pulang duluan ya jam 10-10 berarti ya? Betul Pak. Pada saat saudara saksi mengajak pemohon yaitu Sudirman untuk tidur ke rumahnya, Sudirman menolak tadi ya? Betul. Ada Sudirman mengatakan mau kemana enggak setelah itu? Tidak, cuma enggak ikut saja. Cuma enggak ikut saja sebetulnya. Disin melanjutkan majelis. Kepada ketiga yang dihadirkan oleh penasihat hukum, saya mau menanyakan untuk ketiga saudara ini. Kenal dengan Indra Pratama Putra dan juga Leon Andrian tidak? Tidak. Tidak? Tidak. Tidak. Mohon izin. Selanjutnya saya tanyakan. Berarti tidak pernah mengetahui yang namanya Indra Pratama Putra dan juga Leon ya? Yang Andrian ya? Tidak. Mohon izin majelis pada perkara aku untuk keterangan dari Indra Pratama Putra dan juga Leon sudah diperdengarkan di persidangan sebagai saksi yang meringankan yang dihadirkan oleh para terpidana dan disitu diterangkan, izin membacakan majelis pada putusan bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 kegiatan dilakukan jam 19.00 sampai jam 21.00 saksi pergi dengan pacar. Selanjutnya saksi berkumpul dengan para terdakwa dan minum-minum minuman keras di depan warung Ibu Nining lalu sekitar jam 22.30 WIB saksi pulang. Selanjutnya bahwa pada malam itu saksi melihat dengan jelas terdakwa Sudirman dalam posisi berdiri di antara para terdakwa lainnya. Nah selanjutnya dalam terhadap keterangan saksi para terdakwa menyatakan jadi sebelumnya sudah diperdengarkan sebagai saksi yang meringankan sudah dijadikan pertimbangan. Siap, terima kasih. Ada pertanyaan? Cukup yang lain? Cukup. Yang lain ada tambahan? Cukup. Dari pemohon ada tambahan? Kami mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh termohon bahwa para saksi alibi yang kami hadirkan ini melihat dan bersama-sama dengan pemohon pada malam itu terakhir adalah 21.30 yaitu dengan Ritono. Peristiwa yang didakwakan terjadi mulai dari 21.15. Kemudian fakta yang dari para saksi didapatkan bahwa pemohon saat itu baru bisa belajar motor tidak pernah minum-minuman keras bukan anggota geng motor tidak berkumpul di rumah Bunining. Jadi apa yang dibacakan oleh termohon tadi itu adalah dakwan itu yang ingin kami bantah sebenarnya di dalam perkara ekor. Jadi mohon dicatatkan dan persidangan kami hadirkan para saksi alibi ini untuk menguatkan karena ini Sudirman ini mempunyai alibi tersendiri karena kalau lima terpidana yang lain itu saat itu malam itu ada di warung Bu Nining lalu ke rumah Pak RT Sudirman ini adalah malam itu bersama dengan adiknya Lilis dan dilihat oleh Ritono maupun Arvan. Demikian. Ya itu tanggapan dari Jaksa kami ulangi termohon Jaksa mewakili di sini terhadap keterangan saksi ini. Yang Bapak ingin buktikan malah sebaliknya. Itu tanggapan dari termohon. Sah-sah saja ya kan. Mereka memberikan pendapatnya terserah. Betul ya mulia. Yang penting Saudara membuktikan sebaliknya. Betul mulia. Kami minta dicatatkan supaya sebaliknya karena itu ada tanggapan dari termohon tadi. Dan itu sudah diterangkan juga sama saksi ini Pak. Iya kan. Oke makasih mulia. Ada lagi. Sudah cukup mulia. Cukup ya. Cukup dari termohon. Cukup ya. Ibu masih ada sama Bapak masih ada yang mau diterangkan lagi. Selain yang Ibu terangkan. Cukup. Cukup ya. Pak Sudirman. Sudah dengar ya. Keterangannya. Ada yang salah gak dari keterangan tiga orang saksi ini? Bener Pak. Bener. Iya sama mereka. Sama Lilis, Arvan, sama Mas Tono. Iya. Itu sama dengan keterangan Pak Sudirman yang diberikan sebelumnya ya. Cukup ya. Cukup. Terima kasih Bapak dan Ibu atas keterangannya. Pemirsaan sebagai saksi sudah selesai. Bisa meninggalkan ruang sidang. Silahkan. Kalau ada keperluan yang lain. Terima kasih. Terima kasih Bu. Pak.